Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman dimanapun anda berada Salam ngarit para peternak di seluruh Indonesia Jumpa lagi di channel saya Wadus Jowo Oficial Kali ini saya akan menanam rumput pakcong dengan cara setek batang Sebelum melakukan penanaman tentunya kita melakukan pembersihan lahan dari rumput liar maupun bulma yang lain Sehingga pada saat penanaman rumput pakcong ini akan bertumbuh secara maksimal Setelah selesai pembersihan dari rumput liar maupun dari hama yang lain Langkah selanjutnya adalah pembuatan lubang atau kewaan untuk penanaman setek batang rumput pakcong itu sendiri Lahan yang saya gunakan adalah lahan yang tidak digunakan atau tidak produktif Dan kebetulan lahan tersebut di pinggir aliran irigasi Untuk asupan sinar matahari sendiri Di lahan tersebut tidak begitu baik Karena pada saat waktu sore hari Sinar matahari tidak bisa masuk Dan tertutup oleh rumput 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 yang sudah menjulang tinggi di sekitar lahan saya gunakan Akan tetapi pada pagi hari sinar matahari yang terbit dari timur masih dapat memberikan asupan sinar matahari pada calon tunas rumput pakcong yang saya tanam tersebut Teman-teman Setelah semua siap Gigit sudah ada Terus lahan sudah ada Prospeknya bagus Terus bagaimana cara menanam yang baik dan efektif Perhatikan tunasnya teman-teman Tunasnya Tunas rumputnya tersebut Nah inilah Nah ini teman-teman Ngeblur yuk Wes musik Saya fokuskan dulu teman-teman Nah Inilah teman-teman Ini tunasnya Tunas rumput pakcong Atau rumput ya Pokoknya segala jenis rumput Ini di atas Terus yang paling bawah ini Tunas yang kedua Nah Caranya seperti ini Ini kan Tunas yang kedua Ini tunas yang pertama Nah kita Tanam Seperti ini teman-teman Nah miring Tidak Miring lah istilahnya miring Ini tunas yang pertama Yang akan Kita timbun Tanah Tetapi Tunas yang kedua Ini Masih Istilahnya Berlawanan Arah Sehingga Tidak tertimbun Semua Nah Saya contohkan Seperti ini Ini ada dua Saya Nah Seperti ini ya teman-teman Ini tunas yang pertama Ini Tunas yang kedua Menghadapi seperti ini Terus yang kedua Juga sama Nah Lihat dulu Lihat dulu Tunasnya itu Dimana Nah Ini tunas yang kedua Ini tunas yang Pertama Yang di atas Ini tunas yang Ketiga Bukan Ini yang pertama Yang di bawah Ini yang di tengah Terus yang ini yang di atas Menghadapi juga sama Seperti ini Diatur Terus Ditimbun Ditimbun tanah Tanahnya pun Jangan Jangan dipenek ya teman-teman Jangan dipadatkan Istilah Jangan dipadatkan Nanti Akan sulit Tumbuhnya Tunas yang ada di bawah Akan sulit Timbul ke atas Nah Cukup seperti ini saja Nah Sudah cukup Nah terus Setelah Semua Tertingbun Atau sudah Kita tutup Kita tutup Tanah Pasti Yang akan muncul Pertama kali adalah Tunas yang Paling atas Yang seperti ini Ini akan muncul duluan Sebelum Tunas yang pertama ini Yang di bawah ini Pasti Ini dulu Di atas dulu yang paling Yang akan muncul ke atas Akan tumbuh ke atas Selanjutnya Yang di bawah itu Mengikuti Nah Beda lagi Kalau kita Tanem Saya Tak jikok Nah contoh Nah Kayaknya ini Mungut 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 Asal kita tanem Terus Kita timbun Semua Ini beda Teman Nah Kalau Cara Seperti ini Yang kita takutkan Tunas tersebut Tidak bisa tumbuh Tumbuh ke atas Malah mengalami Pembusukan Karena Curah Hujan Yang terlalu banyak Maka dari itu Saya memilih Seperti ini Teman-teman Tunas yang di bawah Saat timbun Terus Yang atas ini Masih kelihatan Masih kelihatan Steknya Stek rumput Pak Cong Walaupun Curah hujan Banyak Pasti akan tumbuh Semua Nah Di atas Tumbuh dulu Terus di bawah Akan Tumbuh Jika Yang di bawah Ini Tidak bisa Tumbuh Tapi kita Masih memiliki Tunas yang di atas Yang tidak Tertimbun Tanah Sehingga Rugi satu Tetapi kita Masih Punya Bakalan Tunas Yang di atas Nah Sehingga Kita tidak Rugi Dalam Menanam Rumput Tersebut Nah Seperti itu Teman-teman Cara saya Yang sederhana Tetapi Masih bisa Menghasilkan Tunas-tunas Rumput Tersebut Nah Mungkin Itu dulu Tips dari saya Cara menanam Rumput Pak Cong Maupun rumput Gajah Yang sederhana Tetapi Tunasnya Masih bisa Tumbuh Nah Teman-teman Jika Jangan Mungkin itu Dulu teman-teman Tips dari saya Cara menanam Rumput Pak Cong Yang sederhana Jika teman-teman Suka video saya Klik Jempol Jempol Yang Menghadap Ke atas Ya teman-teman Jika Bermanfaat Boleh di-share Ke teman-teman Yang lain Agar teman-teman Seperengaritan Mengetahui Informasi Yang saya Berikan Nah Jangan lupa Tulis pada kolom komentar Ya teman-teman Agar saya Dapat menimbat ilmu Dari teman-teman Yang sudah Senior Saya masih 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 Belajar Masih Haus ilmu Bisa Sharing-sharing Di kolom komentar Dan Saya ucapkan Terima kasih Bagi Teman-teman Yang sudah subscribe Dan menonton Video saya Bagi yang belum subscribe Klik tombol subscribe Yang berwarna merah Dan klik tombol Lonceng berdering Agar saya Lebih semangat Untuk mengembangkan Video saya Dan ilmu-ilmu Dari peternak lain Yang saya ketahui Mungkin Cukup itu dulu Teman-teman Akhir rata Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih